Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa bersama saya Fitria Devi Rismayanti di program acara Suara Praja Nah saat ini saya sedang berada di Kabupaten Ngawi Tepatnya di Taman Pendopo yang berada di Kabupaten Ngawi Saat ini saya sedang ditemani oleh Bupati Ngawi Yaitu Insinyur Haji Budi Sulis Tiono Atau sering disapa dengan sapaan Pak Kanang atau Mbah Pung Nah pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang Terkait dengan 7 tahun kemimpinan beliau Menjabat sebagai Bupati Ngawi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mbak Fitria Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Nah Bapak pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Terkait dengan 7 tahun kemimpinan Bapak menjabat sebagai Bupati Nah Bapak dalam awal pemerintahan atau awal menjabat Pastinya ada hal-hal atau krisis-krisis di awal pemerintahan Nah tindakan apa yang Bapak ambil untuk mengatasi krisis di awal pemerintahan tersebut? Ya jadi saya menjadi wakil Bupati sebelumnya 10 tahun saya sangat tahu persis bagaimana yang berjadi dan bagaimana kesehatan daripada pemerintah daerah ini Maka ketika pertama kali saya menjadi Bupati tahun 2010 Itu betul-betul saya detilkan bagaimana sebenarnya kekuatan daripada pemerintah daerah ini di dalam menciptakan masyarakat Nah dalam hal itu Terus kemudian tindakan apa yang akan kita lakukan ya dari situlah awalnya Maka tiga krisis yang kita dapatkan dari Dari apa kita mencermati secara mikro dari kekuatan ABPT kita untuk kejahatan masyarakat Ada tiga hal utama Yaitu tentang krisis keuangan Krisis sumber daya manusia Kemudian krisis keterpaduan Nah dari krisis itu tentu saja sesuatu langkah yang harus kita ambil Sehingga langkah itu tidak hanya bagaimana kita melakukan langkah-langkah konkret Tapi bagaimana juga pertama harus melakukan revolusi karakter Jadi revolusi karakter itu ketika masyarakat inginnya cepat Inginnya Busa-busu gitu Sehingga kita membranding dulu Maka hari pertama saya minta membranding Bahwa ngawi ini jangan hanya bicara ngawi berjuang Terus ngawi apa namanya Ya ngawi berjuang lah pada saat itu Terus kemudian kita mencoba apa ini brandingnya ngawi Motonya ngawi apa Maka motonya ngawi kita ubah dengan kesepakatan bersama Itu menjadi ngawi ramah Nah ngawi ramah ini apa maknanya Ya ramah saja Tanpa ada singkatan apapun Ramah ya ramah Ya ketawa Ya tersenyum Ya ikhlas Ya lillahi ta'ala Ya mengabdi Nah itulah kira-kira Itu yang namanya ramah Nah kemudian pada Masuk pada pokok permasalahan Pokok permasalahan tiga hal tadi Ada tiga krisis Yaitu krisis keuangan Sumber daya manusia Dan Keterpaduan Nah kita Bahkan diopinikan masalah krisis yang pertama Yaitu masalah krisis keuangan Bahkan kita ini Bahkan kita ini Diopinikan kabupaten yang akan bangkrut Ya Bukan bangkrut Mau di merger dengan tragen Ada yang ngomong mau di merger dengan maketan Ada yang mau di merger dengan kunjung negara dan lain sebagainya Maka pada saat itu 73% Daripada APBD kita Untuk biaya pengkawai Nah itulah menjadi krisis Sehingga biaya pembangunan kita Harus landak Bahkan krisis keuangan kita yang lebih tajam lagi Ada Untuk Pada saat itu Saya dilantik bulan Juli Bulan Juli Dilantik itu Dan sampai harus berjalan Sampai bulan Desember Pemerintah daerah di APBD-nya Di perda APBD-nya Diamanahkan Diamanahkan bahwa harus hutang 40 miliar Nah ketika kita bicara 40 miliar Kita lihat mana yang harus kita kurangi Kita efisienkan Nah yang pertama kita lihat uang lembur Uang lembur ini juga cukup signifikan Untuk Ditiagakan Karena Sebenarnya Filosofinya Kepada SKPD Atau pimpinan SKPD Yang Mendapatkan uang lembur ini adalah Mereka sudah mendapatkan tunjangan jabatan Ya untuk apa uang lembur lagi Kan gitu ya Sehingga itu sudah didiadakan Kemudian ATK ATK itu Alat tulis kantor Salah satu contoh konkret yang saya lakukan Semua Daripada laporan kepada bupati Yang sifatnya tertulis Itu tidak boleh menggunakan kertas baru Maka harus kertas-kertas bekas Maka saya lihat Setiap ada laporan masuk Saya lihat baliknya ini masih Utuh apa enggak Kalau saya itu masih satenggul Besok lagi enggak boleh Pakai surat atau kertas baru Harus kertas bekas dan lain sebagainya Kemudian rapat-rapat juga demikian Rapat-rapat Ketika itu rapat Yang perlu Yang perlu ada snack Aqua saja cukup lah Sehingga ini menjadi penghematan yang luar biasa Perjalanan dinas kita Apa namanya Kita kurangi Sehingga perjalanan dinas ini ya secukupnya saja Dari penghematan-penghematan itu Mampu kita mengurangi belanja itu sampai 50 miliar Artinya tidak hanya Tidak hanya kita mampu untuk meniadakan hutang Tapi bahkan kita melakukan setting 10 miliar sisanya itu Yang akhirnya Mampu Untuk membangun Untuk biaya pembangunan di tahun berikutnya Kira-kira itu Lalu Bapak Bagaimana tanggapan yang bersangkutan Yang terkait dengan penghapusan uang lembur Yang awalnya mereka mendapatkan uang lembur Kok habis itu Mereka sudah tidak mendapatkan uang lembur lagi Ya setelah saya jelaskan semua Akhirnya mereka mengerti Akhirnya mereka mengerti bahwa mereka Diberikan tunjangan jabatan Akibat mereka menuduki jabatan Di beberapa eselon Apakah eselon tiga Eselon dua Eselon empat Dan lain sebagainya itu Itu karena tanggung jawabnya Bukan lama waktu dia bekerja Nah Maka dia sudah mulai mengerti bahwa Saya hadir disini sebagai kepala bagian Saya sebagai kepala dinas Sebagai kasih Itu ketika mereka hadir di tengah-tengah Pekerjaannya Itu adalah tanggung jawabnya Bukan Berapa lama Kamu bekerja Kalau lebih Saya bayar Nah Yang digaji dan diberikan uang tunjangan adalah Bentuk konkret Hasil kerjanya Bukan lama Waktunya Nah itu yang Dan akhirnya juga mengerti semua Sampai sekarang masih berlaku Tidak ada masalah Pak Pak itu tadi kan Beberapa pertanyaan terkait dengan Hal-hal di awal pemerintahan ya Pak Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Terkait dengan strategi penanganan kemiskinan Pak Pemirsa Pemirsa Penjelasan terkait krisis yang kedua Akan dijelaskan oleh Bapak Bupati setelah yang satu ini Tetap bersama kami di Suara Prajen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!